Kata lockdown rasanya jadi kata yang populer akhir-akhir ini. Apa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya situasi lockdown? Sejumlah negara sudah memperlakukan itu seperti misalnya di Malaysia dan Filipina. Saya sudah terhubung dengan warga negara Indonesia yang berada di Manila, Filipina. Ada Patra Azwar. Selamat malam Bang Patra. Selamat malam Mbak Nana. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Patra? Alhamdulillah sehat di sini Mbak. Oke. Lockdown di Manila. Bisa gambarkan ke kami situasinya seperti apa? Karena ada banyak persepsi seolah-olah itu menjadi momok, menyeramkan. Apakah memang seperti itu situasinya di sana? Iya. Memang situasinya di sini jadi sepi ya Kak. Karena praktis dilarang melakukan aktivitas di luar rumah. Nah sejak Presiden Duterte mengumumkan itu langsung dilakukan strict home quarantine. Kemudian juga no school ya. Jadi para anak-anak itu disuruh work school from home, distant learning. Dan kemudian juga no work, maksudnya work suspension di sebagian government dan juga dilakukan work from home. Jadi bagi swasta-swasta seperti saya, itu kita bekerja dari rumah. Dan itu strict dilakukan sejak pengumuman dari Presiden Duterte. Oke. Jadi sama sekali tidak boleh keluar rumah atau ada jam tertentu di mana warga masih boleh ada di luar rumah? Boleh sebenarnya. Jadi dari jam 8. Jadi ada kurview ya. Jadi ada jam malam itu mulai jam 8 sampai jam malam sampai jam 5 pagi. Tapi untuk daytime itu dibolehkan untuk keluarga untuk diizinkan untuk keluar rumah ya. Dengan tujuan misalnya membeli bakalan pokok di grocery itu boleh. Dan juga kemudian untuk yang bekerja di sektor-sektor yang seperti kesehatan ya, nurse gitu, itu tentu boleh mereka keluar. Dan juga yang bekerja di sektor misalnya telekomunikasi, utilities seperti listrik, air, dan yang di supermarket yang menyediakan bahan pokok kayak sembako itu tentu mereka masih boleh keluar dari rumah. Tapi selebihnya untuk yang tidak terlalu penting dianggap terlalu penting diharapkan untuk stay di rumah gitu. Karena benar-benar social distance campaign-nya dijalankan oleh government. Oke. Jadi ada pengecualian-pengecualian tetapi secara umum semuanya harus di rumah. Nah kemudian apakah misalnya ada konsekuensi hukum bagi mereka yang tidak ada pengecualian tapi misalnya melanggar jam malam atau berada di luar rumah? Ada hukumannya tidak? Ya sementara ini sih yang saya lihat belum ada case untuk melanggar hukum. Cuma para polisi dan juga tentara itu diterjunkan ke seluruh wilayah ya, terutama Metro Manila dan di luar Metro Manila di Luzon itu untuk mengimplementasikan masa karantina ini. Jadi banyak himbawan-himbawan yang saya lihat kalau ada orang berpilihan di jalan nanti polisi akan tanyakan apa kepentingannya gitu. Kalau misalnya tidak ada kepentingan mungkin akan disuruh pulang ke rumah. Jadi lebih banyak sekarang himbawan-himbawan. Dan Presiden sendiri juga mengatakan kalau untuk masyarakat untuk meng-obey atau mengindahkan aturan ini supaya mengikuti home karantin yang dilakukan. Mereka menyebutnya ini komuniti karantin di Filipina. Baik. Mas Patra Azwar terima kasih sudah bercerita untuk Matanajwa malam ini kondisi di Manila. Semoga sehat-sehat semua di sana. Sama-sama Mbak Najwa. Terima kasih Mas. Saya ingin ke Malaysia. Ada teman saya Ria Widayati yang ada di Kuala Lumpur saat ini. Seperti kita tahu Malaysia juga sudah memperlakukan lockdown dua hari yang lalu. Informasi yang kami dapat Mbak Ria itu sempat ada panik bayang di supermarket, sempat heboh. Apakah situasi sekarang sudah lebih tenang atau memang masih penyesuaian? Kalau untuk saat ini sudah mulai tenang Mbak Nana. Tapi kalau untuk waktu, karena kan waktu itu pengumuman pukul 9 malam ya. Jadi di sini di Malaysia ada tempat jual beli untuk kebutuhan pokok itu 24 jam. Saya datang pukul 1 malam waktu itu, 1 pagi. Itu masih penuh banget. Jadi sampai jam 3 pagi baru kita bisa keluar. Tapi untuk saat ini tadi sudah mulai sedikit berkurang tapi masih tetap ada pergerakan. Seharusnya sih sudah nggak ada lagi. Tapi memang masih banyak saya lihat. Jadi dalam prakteknya, jadi sekarang Mbak Ria tidak bisa kemana-mana? Memang hanya di rumah atau tetap ada waktu tertentu boleh beraktivitas di luar rumah? Seperti apa gambarannya? Kalau untuk saya, saya di dalam rumah saja. Karena kebetulan dari pihak perusahaan kami juga menginformasikan bahwa untuk perusahaan kami memang sudah nggak bisa lagi masuk ke dalam perusahaan. Karena akan ada patroli dari polisi. Jadi memang kita nggak berani untuk keluar. Apalagi kan saya bukan warga negara Malaysia. Jadi takutnya kenapa-kenapa kalau misalnya keluar. Jadi patroli polisi begitu ya? Untuk memastikan semuanya memang menuruti batasan-batasan dari karantina ini? Sampai patroli polisi? Patroli polisi ada. Tapi memang belum banyak. Cuman saya masih sudah lihat ada 1-2 polisi sudah mulai berpatroli. Oke. Informasi yang Anda dapatkan dari pemerintah Malaysia seberapa jauh? Seberapa intens kemudian informasi itu terus diberikan ke warga di sana? Kalau untuk informasi itu sebetulnya sangat intens. Karena ada beberapa media sosial yang mereka pakai seperti Twitter, Telegram. Dan mereka juga beri batasan waktu bahwa pada pukul 5 sampai dengan pukul 9 biasanya akan ada update terbaru untuk kasus-kasus terbaru. Seperti itu. Jadi untuk informasi memang kalau di sini memang kita ada satu sumber yang bisa kita percaya gitu. Oke. Kalau dari KBRI atau KJRI sendiri ada bagaimana warga negara Indonesia kemudian harus bersikap atau harus menyesuaikan diri di sana? Ada himbawan tidak? Himbawan kurang. Kurang memang kurang ada. Jadi kita harus masuk ke dalam. Kita harus masuk ke webnya dulu baru kita bisa dapat informasi. Tapi selain itu sih nggak ada pesan-pesan ataupun nggak ada himbawan apapun dari KBRI. Oke. Baik. Mbak Ria terima kasih sudah bergabung dari Kuala Lumpur. Sudah bercerita untuk Mata Najwa. Sehat-sehat terus Mbak Ria. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Selamat malam. Baik. Mata Najwa akan break teman-teman. Setelah ini kami akan kembali. Saya akan berbincang dengan Ketua PMI yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Apa pandangan dan apa sikap Pak Yusuf Kala seputar penyebaran virus corona yang sudah semakin menyebar ini? Setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih.